Hai Sobat Drama, gimana Valentine kemarin? Cekin Uyu atau di rumah aja? Balik lagi nih sama gue, siapa lagi kalau bukan Dul? Sebelumnya gue mau cerita nih, karena gue orangnya ganteng banget, anjay Valentine kemarin gue sampe bingung, karena selingkuhan dan ayang gue sama-sama ngajakin staycation Yah bahas aja sama sekarang ya Nah akhirnya gue atur jam tuh, dan berhasil mendapatkan jackpot mega di hari itu Gak deng, bercanda ya gengs Nah di kesempatan kali ini, gue sebenarnya mau nyeritain salah satu film Vietnam Yang menurut gue relate sama cerita karangan gue tadi Film ini berjudul The Third Wife Yang menceritakan tentang seorang wanita yang ingin menjadi istri kesayangan dari Juragan Tanah Padahal si Juragan Tanah udah punya dua istri Tapi karena dia pengen dapetin warisan paling banyak dari Juragan Tanah tersebut Dia pun mencoba menjadi istri ketiganya Syaratnya juga cuma ngelahirin bayi cowok Kira-kira wanita ini bisa gak ya jadi istri kesayangan si Juragan Tanah Oke deh sebelum lanjut, jangan lupa ritual subscribe-nya Setelah itu tolong ya diinjek tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video asik-asik Joss dari channel ini Yaudah deh kalau gitu, tanpa banyak kecot Gue Dul, selamat menonton! Di awal film, kalian akan mengenal seorang gadis yang bernama May May adalah seorang gadis yang rela dimadu oleh Juragan Tanah di desa tersebut Cewek yang gue maksud tadi gengs Juragan tersebut bernama Hung Seperti yang gue jelasin tadi Padahal Hung saat ini memiliki dua istri Dan May tetap bersedia menjadi istri ketiga dari Hung Sebelum itu gue kenalin dulu istrinya Hung Yang pertama namanya Hia Dan yang kedua bernama Yuan Nah dari kedua istri ini, Hung telah menghasilkan tiga bibit-bibit unggul Yang pertama ada Son Yaitu seorang anak lelaki hasil baku tempur asiknya bersama Hia Nah dua lagi ada Lin dan Nan Yaitu anak perempuan hasil baku tempur asiknya bersama Yuan Oke kita balik ke ceritanya May sedang berada di sebuah sampan Untuk menuju ke pedesaan tempat keluarga Hung tinggal di sana Dan di sana May akan menikah dengan Hung Sesampainya di sana Malamnya terlihat jika resepsi pernikahan mereka yang lumayan mewah Banyak tarian dan nyanyian yang dipersembahkan di pernikahan mereka Nah setelah resepsi pernikahan May dan Hung Terjadilah hal yang sangat dinanti-nanti oleh para pascol yang sedang menonton video ini Baku tempur seru di malam pertama dipersembahkan Karena May masih sempit dan pertama kali melakukannya May pun tapak tegang di film tersebut Setelah itu scene pun berganti Terlihat ulat-ulat yang sedang menyantap dedaunan Dimana hal itu menggambarkan malam pertama antara May dan Hung Ngerti kan maksudnya? Oke kita lanjut ya Keesokan harinya terlihat asisten rumah tangga yang bernama Lu Yang sedang menjemur kain berisi bercak darah suci dari May Kemudian setelah itu kalian akan melihat May yang sedang makan malam dengan keluarga kecil Tuan Hung Di sana ia pun memberitahu Jika anak laki-lakinya yang bernama Son udah cukup umur buat menikah Ia pun nyuruh Hung untuk nyariin anak laki-lakinya calon istri Bentar deh ini keluarga kok buru-buru banget ya Setelah itu benar Son pun kaget mendengar ucapan dari ibunya sendiri Bahkan Yuan juga ikutan kaget dengan ucapan ia Karena mereka juga akan menabung untuk pernikahan Son Kesokan harinya terlihat Lu yang lagi ngobrol sama May Di sana Lu bilang jika Yuan belum resmi menjadi nyonya di keluarga kecil milik Hung Hal itu karena Yuan belum memberikan keturunan anak laki-laki untuk Hung Semenjak mendengar itu May pun bertapa setiap siang dan malam Untuk berdoa agar dia dapat melahirkan seorang bayi laki-laki Hal itu agar dia sah menjadi istri dari Hung seutuhnya Nah pada malam harinya May pun diajak ngobrol sama Hia dan Yuan Mereka berdua menceritakan pengalaman malam pertamanya dengan Yuan kepada Mei Di sana Hia bilang jika Yuan sangat bersemangat ketika Yuan baku tempur asik dengan gaya yang sangat brutal Mei yang mendengar itu pun jadi malu-malu Akhirnya Hia bilang gak lama lagi Mei akan merasakan itu Meskipun Mei statusnya udah menikah Mei tidak bisa keluar dari sifat kekanak-kanakannya Hal itu karena Mei masih gemar bermain dengan anak-anak kecil di sana Nah malam setelah hari itu terlihat Mei yang udah siap baku tempur asik bersama Hung Di sana Hung menyuruh Mei untuk bertekuk lutut di depannya Dan merangkak ke arah Hung Buset kayak dogi ya Mei yang udah mulai paham dengan dunia baku tempur asik Cuma bisa nurut doang sama suaminya Setelah ritual baku tempur asik Mei gak sengaja ngeliat seorang wanita yang sedang menuju ke sebuah hutan Mei pun mulai penasaran dengan sosok wanita tersebut Dan mulai mengikutinya Setelah itu ternyata sosok tersebut adalah Yuan Yaitu istri kedua dari Hung Karena kepo Mei pun tiba di hutan tersebut Di sana ternyata Yuan lagi baku tempur asik sama Son yaitu anak laki-lakinya sendiri Melihat hal itu Mei otomatis kaget Tapi di sini Mei memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Juan Dan memilih untuk diam Semenjak hari itu Mei tiba-tiba jadi kepengen buat baku tempur asik di hutan Dan semenjak itu juga Mei jadi sering ngintipin Yuan dan Son yang selalu baku tempur asik di hutan Istilahnya curi-curi ilmu Di satu sisi salah satu asisten rumah tangganya Hung Terciduk baku tempur asik pas jam kerjanya dengan seorang wanita di sana Karena hal itu Hung pun memberikan hukuman kepadanya dengan cara mencambuk sekujur tubuhnya Dan si wanita yang diajak baku tempur asik digundulin dan dipaksa menjadi seorang biksu Mei yang melihat kejadian itu jadi semakin takut untuk melaporkan kejadian Yuan dan Son yang waktu itu dia lihat Hal itu karena Mei gak mau ngelihat Yuan dan Son bernasib sama dengan pembantu-pembantu tadi Singkat cerita akhirnya Mei mengandung seorang bayi Mei masih tetap berharap jika bayi tersebut adalah bayi laki-laki Agar dia bisa menggantikan posisi Hya sebagai tuan rumah di sana Nah disini terlihat ketiga istri dari Hung yang sangat akur ya gengs Padahal sebenarnya di balik itu terdapat perang dingin di antara Hya dan Mei Hya semakin gak seneng karena Mei berhasil mengambil hati keluarga Hung Mei yang sedang hamil pun dimanfaatkan oleh Hya untuk mengambil hatinya Hung Jadi Hya pun selalu ngajakin Hung buat baku tempur asik dengan segala pengalaman yang udah dia dapet sama Hung Oleh karena itu Hya lebih gampang buat dapetin hatinya Hung Setelah itu Mei gak sengaja ngeliat Hya dan Hung yang lagi baku tempur seru Hal itu pun bikin Mei jadi gak sabar buat melahirkan Biar dia bisa kembali menggetarkan hasrat milik Hung Singkat cerita terlihat Mei yang sedang menggalau Hal itu karena apem kenyal miliknya yang udah keriput dan lama gak diicip-icip oleh Hung Mei juga jadi semakin menggelegar karena sering ngeliat Yuan dan Son yang baku tempur asik di hutan Anehnya karena itu Mei malah tertarik buat nanya jurus-jurus jitu kepada Yuan Hingga suatu malam Mei pun minta buat nginep semalaman di kamarnya Yuan Di sini Yuan pun mengizinkannya Di malam itu juga Mei pun ngajak Yuan buat mengadu kue apem milik mereka berdua Tapi di sana Yuan menolak ajakan Mei mentah-mentah Mendengar penolakan itu Mei pun jadi sakit hati Tapi Mei cuma bisa memendem perasaannya tersebut Singkat cerita Son yang udah mau dijodohin sama wanita asing yang gak dia cintai Menolak perjodohan tersebut secara mentah-mentah Tapi Son gak punya jalan lain selain nurut sama suruhan tersebut Karena udah menjadi adat-istihadat di sana untuk menikah jika udah cukup umur Setelah itu Son nyamperin Yuan dan curhat tentang perjodohannya tersebut Kemudian Son pun menangis dan minta kawin lari sama Yuan Walaupun Yuan belum resmi jadi istrinya Hung Dia tetap menolak ajakan kawin lari dari Son Alhasil Yuan pun memutuskan hubungan terlarangnya bersama Son Di sana Son pun nanya tentang perasaan Yuan kepadanya Yuan pun menjawab jika dia lebih cinta dengan Hung daripada Son Mendengar hal itu Son otomatis jadi makin sedih dan stres Nah setelah hari itu tibalah Dimana hari Son dan calon istrinya akan menikah Tapi pernikahannya gak semewah pernikahan Mei dan Hung Gadis itu bernama Win Setelah pernikahannya selesai Terlihat Win yang udah bersedia untuk diunboxing abis-abisan sama Son di malam pertama mereka Sesampainya di kamar Son malah menolak mentah-mentah Dan masih kangen sama apem kenyal milik ibunya tersebut Win yang tidak tahu menau tentang permasalahan tersebut pun kaget Karena dia diusir sama Son dari sana Keesokan harinya Hung pun nganterin Win pulang ke keluarganya dan minta maaf atas perbuatan Son tadi malam Hung juga bilang ke ayah Win kalau Hung akan bertanggung jawab atas semua kejadian ini Sebesar 3 kali lipat Setelah itu ayah Win malah menolak Win pulang ke rumahnya Karena istri yang ditolak di malam pertama dipercaya sebagai sebuah aib bagi keluarga mereka Hung pun terpaksa membawa Win kembali ke rumah Hung lagi Di satu sisi terlihat Mei yang sebentar lagi akan melahirkan Lu dan Hia menjadi bidan sementara di sana Setelah itu dengan berbagai tenaga dalam yang dikeluarkan oleh Mei Akhirnya bayi tersebut pun berhasil dilahirkan Tapi Mei malah jadi sedih karena bayi yang dilahirkan adalah bayi perempuan Sambil memandangi bayi tersebut Mei pun terlihat sedang menelan kekecewaan Makanya jangan berekspetasi tinggi ya gengs Keesokan harinya terlihat Win yang sedang stres Hal itu karena Win ngerasa hidupnya udah gak berguna lagi Udah gak dianggap di keluarga Gak dianggap sebagai istri pula Akhirnya Win pun mutusin buat bundir Dengan cara tergantung di pohon Setelah mendengar kabar tersebut Hung otomatis emosi dan menghukum Sun atas perbuatannya Singkat cerita tibalah di mana hari pemakaman Win akan berlangsung Win akan dibawa ke sebuah gua untuk penghapusan dosa Hal itu dipercaya agar Win bisa tenang di surga Setelah itu kalian akan melihat Mei yang tidak bisa menyimpan rasa sedih karena kelahiran anak perempuannya Dia juga kecewa karena dia gak bisa gantiin posisi Hia sebagai istri kesayangan Hung Yah gak jadi dapet warisan deh Kemudian kalian akan melihat Lin Yaitu salah satu anak dari Yuan yang sedang memotong rambutnya Maksud dari scene ini adalah Lin ingin menjadi gadis pemberontak Yang tidak mau tunduk dengan adat istiadat maupun aturan keluarga Hung Hal itu karena dia tidak mau bernasib sama dengan wanita-wanita yang ada di keluarga Hung Lagi pula aturan disana wanita tidak boleh memotong rambutnya semena-mena Karena dianggap akan melanggar norma hukum Cuek aja cuek Setelah itu film pun selesai Kalau kalian ada di bagian keluarga Hung Kira-kira bakal stress gak ya Sama permasalahan keluarganya Terutama dengan aturan-aturan yang ketat Kalau gue sih Aduh gak banget ya Yaudah deh kalau gitu Gue Dul pamit dulu ya Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton video ini Jika kalian ada request film Silahkan tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe Like Dan share video ini Dan nyalakan loncengnya Agar kita cepat dapat duit Salam Drama Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax